ya itu waktunya merakit dibutuhkan lima bambu kecil-kecil atau potong lima yang dua ada di sayap satu batang tengah yang dua nya lagi di ekor jadi jumlahnya ada enam kalian bisa menghitungnya dan itu dan itu saya meletakkan atau memasang sayap atas dipasang dulu caranya seperti di video diukur panjang kanan dan kiri kalau sudah sama kalian pati atau ditali dan di sayap bagian bawah caranya seperti di bagian atas tadi ditali sedikit lalu diukur panjang kanan dan panjang kirinya lalu kalian paskan setelah kalian pas setelah dipaskan ya kalian tali di bagian sayap kanan dan kiri terserah mau yang kiri dulu atau yang kanan dulu kalian lihat nah itu kan sudah pas lagi pasang sayapnya itu ditali setelah ditali bagian sampingnya juga kalian tali halnya yang pati atau yang yang permanen jika sudah semua disayapnya kalian memasang ekor waktunya memasang ekor setelah saya pasang saya ukur dulu bagian kanan dan kiri harus sama atau pas setelah pas kalian pasang juga di kerangka layangan gapangan mini tersebut seperti di dalam video itu sangat mudah sekali bahkan anak kecil pun bisa nah kalau sudah pas kalian tata atau rapikan di sayapnya itu seperti di video karena itu nanti saya pasang ekor jadi tidak saya potong Hai talinya itu tidak saya potong agar bisa untuk menali ekor yang paling bawah Nah itu saatnya ekor yang paling bawah saya pasang karena tadi sudah saya ukur panjang panjang kanan dan panjang kiri seperti cara yang tadi pasti kalian semua sudah bisa adakah yang belum bisa kalian bisa komen di bawah video ini dan setelah terpasang kalian tari dengan hati-hati karena sering patah apakah kalian juga sering mematahkan bambu itu ditali sedikit dan dipotong memakai pisau kecil pisau kecil di rumah saya itu namanya jilet kalau di rumah kalian itu apakah namanya apakah juga sama pasti ada yang beda yuk dengan hati-hati dan lengkungkan sedikit-sedikit itu sangat bagus sekali mudah dan waktunya memberi lapisan lapisan nah sebelum saya beri lapisan saya paskan semuanya hanya menggunakan solatif saya tidak memakai lem castor atau obat nyamuk ya guys saya mana memakai solatif seperti di dalam video itu sangat mudah sekali ya itu rekatkan memakai solatif di bagian luarnya kalau di dalamnya itu kan hanya bagian batang kalau luar itu ada sayap-sayap dan ekor-ekornya nah itu pasti kalian sudah bisa menirukan seperti di dalam video apakah punya kalian juga bisa terbang karena punya saya itu sangat mudah sekali untuk terbang saya beri tutorialnya yang sangat menarik dan istimewa untuk kalian semua jangan lupa klik like dan komen di bawah video itu semua seperti yang ada di video dilekatkan memakai solatif kalian bisa semua untuk meniru dan mencobanya di rumah hanya membutuhkan satu solatif, satu sisi bilet dan satu plastik untuk bambunya kalian sudah bisa memakai yang lain pokoknya yang bisa melengkung itu sudah bisa terbang dengan bagus setelah kalian melapisi semua di bagian bawah jangan kalian potong karena itu dibutuhkan untuk ekor layangan kecil itu membutuhkan ekor yang panjang agar seimbang nah itu saya sudah buatkan ekornya yang panjang caranya seperti di video karena sudah oke dan aku gabung oke lagi ekornya panjang berikan ke panjang ekor supaya bisa terbang mudah terbangnya nanti bisa tenang di atas sana karena ekornya yang panjang setelah ekor sudah tertata dan dilapisi kalian waktunya untuk memberi tali goji kalau di bahasa di rumah saya itu tali goji dan ada juga caranya caranya memberi tali goji seperti layangan kodoan atau layangan peta di rumah kalian itu kan layangan peta ya kalau di rumah saya layangan kodoan sekarang sudah jadi semua kalian sudah bisa melihatnya tidak menerbangkan ke lapangan atau di sawah sana tusss